Halo guys, selamat datang kembali di channel Revsuto Mixed Random. Kali ini kita akan membahas serial drama Cina komedi romantis tentang kisah cinta antara Yifemo dan Wen Xionan. Drama ini sebanyak 36 episode dan sudah mulai tayang tanggal 5 April 2020 di Mango TV. Sebelum kita lanjut reviewnya, jangan lupa untuk subscribe channel Revsuto Mixed Random agar gak ketinggalan update berita drama terbaru. Like videonya dan beri komentar guys dan support terus channel Revsuto Mixed Random. Yifemo yang diperangkan oleh Wang Guan Yi atau Lawrence Wong sebelumnya dia membintangi serial drama menjadi cameo di serial drama Story of Yanxi Palace tahun 2018 sebagai General Heilanga. Lalu menjadi cameo di serial drama One Boat One World tahun 2020 sebagai Wang Ziyang. Sedangkan Gwen Xiaonuan yang diperankan oleh Xu Hao membintangi serial drama. Menjadi cameo di serial drama Medalis Lawyer Hears tahun 2017 sebagai Tang Jing. Menjadi cameo di serial drama Let's Shake It tahun 2017 sebagai Xia Rui. Menjadi cameo di serial drama The Thousand Grandmaster tahun 2018 sebagai Ji Liu Li. Menjadi cameo di serial drama The Rise of Phonics tahun 2018 sebagai Princess Xiaoning. Menjadi cameo di serial drama The Legend of Haolan tahun 2019 sebagai Princess Yunmeng. Menjadi cameo di serial drama My True Friend tahun 2019 sebagai Liu Zhu Er. Menjadi cameo di serial drama The Love Last to Mine tahun 2020 sebagai Jiang Tan. Drama Girlfriend tahun 2020 ini adalah debut mereka menjadi tokoh utama. Cerita berawal dari Yifemo yang diperankan oleh Wang Guan Yi atau Lawrence Wong adalah CEO yang bertanggung jawab atas Aning Culture. Dia tidak pernah jatuh cinta sama sekali sejak putus dengan pacarnya yang bernama Han Hui yang diperankan oleh Tu Bing. Han Hui pergi ke luar negeri untuk mengembangkan karirnya ke taraf internasional. Suatu ketika Aning Culture bekerja sama dengan perusahaan asing. Dan perusahaan asing inilah yang menetapkan model untuk iklan kerjasama mereka. Perusahaan asing itu memilih Han Hui untuk menjadi modelnya. Tiba-tiba ibunya Yifemo yang namanya Cheng A-nya yang diperankan oleh Li Ying menolak kalau Han Hui yang menjadi modelnya. Karena Cheng A-nya khawatir kalau Han Hui kembali dengan Yifemo putranya. Akhirnya segala macam cara dilakukan cek A-nya agar Yifemo melupakan Han Hui. Di antaranya adalah mengirim sekretari cantik ke kantornya. Yifemo tidak menerimanya. Mengatur kecelakaan mobil. Ada seorang wanita yang tiba-tiba muncul di depan mobil Yifemo. Semuanya Yifemo tahu kalau itu semua ibunya yang mengatur. Dan terakhir, mengundang seorang wanita cantik untuk makan siang bersama Yifemo. Semua ditolak oleh Yifemo guys. Malamnya Yifemo bersama sahabatnya Gu Yunzhao yang diperankan oleh Wu Hauser. Berada di rumah makan di salah satu bilik ruangan mereka mengobrol. Gu Yunzhao menganggap Yifemo tidak bisa melupakan Han Hui. Yifemo tidak mendengar omelan Gu Yunzhao dan pergi ke toilet. Ketika dia kembali, Yifemo tidak memperhatikan bilik ruangan tempat makannya. Dia salah masuk guys. Di dalam tiba-tiba dia dicium oleh seorang wanita. Wow, siapakah dia? Wanita itu adalah Wen Xiaonuan yang diperankan oleh Xu Hao. Yang merupakan lulusan dari Departemen Acting. Untuk membantu Huang Me Thethe, Wen Xiaonuan bekerja sebagai pemeran pengganti. Dia menangis waktu itu adalah karena diputuskan oleh kekasihnya Jiang Fan yang diperankan oleh Wang Zhe Kuan. Jiang Fan meninggalkan Wen Xiaonuan dan memilih Jiang Ling'er yang diperankan oleh Wu Shuyang. Dia adalah aktis terkenal, dia juga adik dari ketua grup Yao Hua. Wen Xiaonuan menangis sambil mabuk di bilik ruangan makan 5203 yang secara tidak sengaja Yifemo masuk ke bilik ruangan itu. Wen Xiaonuan mabuk dalam bayangannya yang masuk itu adalah Jiang Fan, kekasih yang dicintanya telah kembali. Wen Xiaonuan langsung mencium Yifemo. Adegan yang sangat lucu dan sedih juga guys di sini. Dengan bantuan Gu Yun Zhao, Yifemo melepaskan ciuman Wen Xiaonuan. Waktu melihat Wen Xiaonuan, Gu Yun Zhao melihatnya seperti mirip Hua Hui. Yifemo dan Gu Yun Zhao harus meninggalkan Wen Xiaonuan karena ada masalah perusahaan yang mendesak. Yaitu mengenai pembajakan film. Tapi di luar Yifemo kepikiran wanita yang menciumnya. Dia kembali ke bilik ruangan makan 5203 dan sudah tidak menemukan Wen Xiaonuan di sana. Yifemo hanya menemukan sebuah pin bro saja di situ. Wen Xiaonuan memang ditimpa kemalangan, diputuskan kekasihnya dan teaternya juga tertimpa masalah uang. Benar-benar hal yang mendesak, akhirnya dia mengerjakan apapun. Menjadi pemeran pengganti, benar-benar menyakitkan dan menyedihkan guys. Wen Xiaonuan pulang dengan badan luka-luka. Di perjalanan pulang, dia melihat layar iklan yang ada di sebuah gedung. Di layar itu diiklankan Yifemo mencari seseorang yang ada di bilik ruangan 5203. Seperti seorang pangeran mencari sepemilik sepatu kaca guys. Wen Xiaonuan tidak menyadari kalau dialah orang itu, orang yang ada di bilik ruangan 5203 guys. Iklan ini tersebar di mana-mana sampai terdengar oleh ibunya Yifemo. Hal ini langsung ditanyakan ibunya Yifemo ke Gu Yun Zhao, sahabatnya. Dan Gu Yun Zhao menceritakan pertemuan antara wanita yang sedang mabuk itu dengan Yifemo dengan rinci. Segera ibunya Yifemo menghubungi asistennya Zhou Hyo Jing yang diperankan oleh Wang Xiao Cheng untuk pencari wanita itu. Dengan mudah, Zhou Xiao Jing menemukan Wen Xiaonuan. Mereka bertemu dan memulai kesemakatan. Zhou Xiao Jing menyuruh Wen Xiaonuan untuk berperan sebagai kekasih Yifemo. Dan menghadiri pertemuan penyambutan kedatangan untuk Hanhui yang diadakan oleh grup Yahuwa. Acaranya 15 hari lagi. Pertama, Wen Xiaonuan menolak hal itu karena masalah hati itu bukan permainan guys. Tapi karena dia terpojok dengan situasinya mengenai masalah teaternya, akhirnya dia mau menerima tawaran itu guys. Yifemo cuti dengan alasan sedang sakit waktu berbincang dengan Gu Yun Zhao. Alasan Yifemo adalah untuk menyelidiki dalam pembacakan film yang diproduksi perusahaannya. Tapi Gu Yun Zhao beranggapan kalau Yifemo cuti karena ingin mencari wanita di bilik ruangan makan nomor 5203 itu kan? Yifemo tidak menjawabnya. Karena mendengar Yifemo sakit, Zhao Xiaojing mengatur Wen Xiaonuan untuk berpura-pura menjadi perawat. Karena permintaannya tiba-tiba Wen Xiaonuan belum siap dan dia tidak tahu cara menjadi perawat. Tapi karena ini suatu pekerjaan dan dia butuh uang, jadi dia harus profesional guys. Zhao Xiaojing dan Wen Xiaonuan yang sudah berpakaian perawat pergi ke tempat Yifemo. Di situ mereka bertemu. Pertemuan yang lucu guys. Karena Wen Xiaonuan masih tidak menyadiri kalau dia yang selama ini dicari oleh Yifemo. Wen Xiaonuan secara profesional fokus pada perannya guys. Dia mengaku sebagai perawat senior dari Kang Tai. Hal-hal yang lucu terjadi di sini. Yifemo meminta Wen Xiaonuan untuk memeriksa tekanan daerahnya. Lucu sekali guys. Jelaslah Wen Xiaonuan gugup dengan keadaan itu. Akhirnya dia berbuat kesalahan. Yifemo merasa Wen Xiaonuan itu perawat palsu suruhan ibunya. Dia menganggap semuanya sama saja. Orang-orang yang disuruh ibunya. Akhirnya dia mengusir Wen Xiaonuan pergi. Wen Xiaonuan menghubungi Zhao Xiaojing memberitahu kalau dia sudah diusir dari rumah Yifemo. Zhao Xiaojing hanya meminta pada Wen Xiaonuan untuk masuk lagi ke dalam rumah. Tidak peduli menghalalkan segala cara apapun. Wen Xiaonuan berusaha masuk lagi ke dalam rumah dengan cara-cara yang konyol guys. Dia masuk bersembunyi di dalam koper. Terus nekat naik tangga langsung ke kamar Yifemo. Tapi pada akhirnya dia diusir lagi guys. Hujan deras Wen Xiaonuan kebingungan. Karena dia tidak bisa menyelesaikan misinya. Dia kehujanan di depan rumah. Akhirnya dia pingsan dan jatuh sakit. Bagaimana cerita selanjutnya guys? Drama komedi romantis yang menarik sekali guys. Cocok untuk kamu yang lagi di rumah saja. Wang Guanyi atau Lawrence Wong sebagai Yifemo. Dia adalah CEO Anning Koucho. Dan seorang investor film dan televisi yang terkenal. Sejak pertemuan pertama dengan Wen Xiaonuan yang tiba-tiba membuat Yifemo tidak bisa melupakannya. Entah mengapa Yifemo selalu peduli dan menjadi yang pertama datang kalau Wen Xiaonuan terkena masalah. Xu Hao sebagai Wen Xiaonuan. Dia merupakan lulusan yang berprestasi dari Departemen Akting. Dia tulus, seorang yang tangguh, bekerja keras, pantang menyerah dan selalu bersemangat. Wu Hao Ze sebagai Gu Yun Zhao. Dia adalah sahabat Yifemo sejak kecil. Jadi dialah orang kepercayaan Yifemo. Tu Bing sebagai Hanhui. Dia mantan kekasih Yifemo yang mengembangkan karirnya di luar negeri. Yang kini berada di Cina dan sepertinya dia ingin kembali bersama Yifemo. Li Ying sebagai Cheng Anya, ibunya Yifemo. Entah mengapa dia tidak menginginkan kalah putranya bersama Hanhui. Dia melakukan apapun agar putranya bisa melupakan Hanhui. Dan sepertinya Cheng Anya lebih menyukai Wen Xiaonuan bersama Yifemo. Wang Ze Huan sebagai Jiang Fang yang demi ambisinya untuk mendapatkan kedudukan di grup Yahuwah, dia melepaskan Wen Xiaonuan dan bersama dengan artis terkenal Jiang Ling'er. Tapi ternyata dia juga masih menyukai Wen Xiaonuan dan masih cemburu kalau melihatnya dengan orang lain. Fusuyang sebagai Jiang Ling'er, dia adalah artis terkenal dan adik dari ketua grup Yauha. Jiang Ling'er mencintai Jiang Fang terlalu dalam sampai dia ingin mencelakai Wen Xiaonuan. Bai Xin Yi sebagai Wang Jiayi, dia adalah teman baik Wen Xiaonuan dan dia disukai oleh Gu Yun Zhao. Wang Xiao Cheng sebagai Zhao Hyo Jing, dia adalah asisten Cheng Anya, ibunya Yifemo. Ni Han Jin sebagai Li Chan, seorang sutradara film. Luo Zheng sebagai Mo Xiaobai. Kita akan selalu merekomendasikan drama-drama terbaik yang cocok untuk kamu yang ada di rumah saja. So, jangan lupa guys, subscribe dan support terus channel Revsuto Mix Render. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.